Beralih ke informasi selanjutnya. Polisi kembali datangi rumah pelaku peledakan bom Mal Alam Sutra, Kamis Malam. Polisi mencari barang bukti baru untuk melengkapi barang bukti yang telah ada. Kamis Malam, anggota Densus 88 Polda Metro Jaya kembali mendatangi rumah Leopard Wisnu Kumala, Leo di Serang, Banten. Leo, pelaku peledakan bom di Mal Alam Sutra, Rabu Siang. Selama dua jam, polisi mencari barang bukti baru untuk melengkapi barang bukti yang telah disita. Di hari Rabu, polisi menemukan satu bom aktif dan sejumlah bahan baku pembuat bom. Leo adalah pelaku tunggal yang meledakan bom dengan motif ekonomi. Pria berusia 29 tahun ini juga terlibat dalam dua kasus serupa yang terjadi di Mal Alam Sutra Juli tahun ini. Leo terbukti pernah mengirimkan email berisi ancaman dan pemerasan kepada manajemen Mal Alam Sutra. Yang pertama adalah pelaku ini tidak terkait sama sekali dengan jaringan-jaringan teror yang sudah dipetakan oleh kepolisian selama ini. Jadi pelakunya adalah pelaku tunggal dan motifnya pun juga bukan dalam rangka ideologi, tapi lebih banyak kemasalah ekonomi untuk melakukan pemerasan. Rabu siang meledakan terjadi di toilet Pria Mal Alam Sutra. Akibat meledakan, satu orang karyawan kantin terluka. Rekaman kamera pemantau atau CCTV di seluruh bagian mal membantu polisi menangkap pelaku peledakan. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Ini bukan bukua pen chicken. Iman Santosa, ini adalah kar. Selamat menikmati